oke anak-anak sebelum kita praktek membuat surat resmi disini ustazah akan menjelaskan bagian-bagian dari keyboard beserta fungsinya jadi di komputer atau laptop ada keyboard anak-anak yang ada banyak tombol ada tombol huruf, ada tombol angka, tanda-tanda ini nanti kita akan pelajari karena akan sangat berguna dalam praktek membuat surat resmi disini ustazah akan menjelaskan beberapa tombol saja tidak keseluruhannya jadi disimak baik-baik disini ada tombol tab tombol tab fungsinya yaitu untuk memindahkan kursor dalam satu tabulasi ke arah kanan atau membuat tulisan lebih menjorok ke kanan jadi kalau kita menjumpai atau mau membuat paragraf yang awalnya itu ada tulisan yang menjorok sedikit lebih dalam dibandingkan paris yang lainnya kita bisa menekan tombol tab ini anak-anak selanjutnya ada tombol caps lock caps lock fungsinya yaitu untuk membuat huruf kapital atau huruf besar jadi jika ingin membuat huruf kapital kita menekan tombol caps lock selanjutnya ada tombol shift tombol shift ini berfungsi untuk membuat huruf kapital juga caranya dengan menekan secara bersamaan tombol shift dengan tombol huruf yang akan kita kapitalkan misalnya disini shift plus A ditekan secara bersama-sama maka keluarnya adalah huruf A kapital selain itu tombol shift ini juga bisa digunakan untuk mengaktifkan tanda yang berada di bagian atas tombol misalnya disini dalam satu tombol ada dua tanda titik dan koma dan titik 2 jadi jika kita ingin mengaktifkan tombol titik 2 yang berada di bagian atas tombol ini kita bisa meminta bantuan dari tombol shift caranya bagaimana? caranya dengan menekan secara bersamaan tombol shift dan tombol titik 2 ini secara bersama-sama maka keluarnya akan titik 2 begitu ya selanjutnya ada tombol space fungsinya yaitu untuk memberi spasi atau jarak pada tulisan dalam hal ini perkata ya anak-anak per huruf juga boleh tetapi yang paling lazim ya perkata biar bisa dibaca selanjutnya ada tombol enter tombol enter ini berfungsi untuk memulai baris atau paragraf baru jika dirasa dalam satu baris itu selesai kita ingin membuat baris baru di bawahnya maka kita menggunakan bantuan tombol enter selanjutnya ada tombol backspace tombol backspace ini fungsinya yaitu untuk menghapus tulisan jadi kita merasa ada tulisan yang salah kita bisa menghapusnya dengan tombol backspace dan yang terakhir yaitu ada tombol kanan kiri atas bawah fungsinya yaitu untuk menggeser kursor mau di bawah ke kanan ke kiri ke atas atau ke bawah tergantung sesuai dengan yang kita inginkan dan anak langsung saja kita praktek membuat surat resmi ya oke anak-anak kita akan praktek membuat surat resmi ya dengan menggunakan Microsoft Word jadi sebelum itu silahkan disiapkan contoh tekstnya dulu contoh tekst surat resmi nya bisa diambil di website ya karena sudah disediakan disana contohnya kita akan menirunya saja oke langsung saja kita buka Microsoft Word jadi di komputer atau laptop Microsoft Word itu lamanya seperti ini ya ada huruf W Microsoft Word kita buka nah ini adalah kan pilihan awal Microsoft Word ada lembar kerja dan ada menu-menunya yang akan membantu kita dalam membuat surat resmi jadi di contohnya itu di contoh surat resmi yang sudah ada di web itu di baris pertama ada tulisan SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik dengan menggunakan huruf kapital kalau menggunakan huruf kapital berarti di tombol keyboard kita bisa menekan tombol caps lock kita ketik SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik karena di baris pertama ini ada garis bawahnya maka kita bisa menambahkan garis bawah ya kita samakan dengan yang ada di contoh dengan cara di blok tulisan ini di blok lalu kita klik U atau underline atau garis bawah kita klik maka akan muncul garis bawah di bawah tulisan yang sudah kita blok tadi selanjutnya kita akan membuat garis kedua karena membuat garis baru maka tombol di keyboard kita tekan enter nah di tombol kedua itu di baris kedua itu tidak ada garis bawahnya maka garis bawahnya bisa kita memaktifkan lalu kita ketik disitu berakhlak mulia B nya besar B selanjutnya kecil ya caps lock nya dimatikan berakhlak nah mulia M nya besar maka bisa menggunakan bantuan shift plus tombol N ditekan bareng-bareng shift dan huruf M ditekan bareng-bareng mulia D nya kecil dan berprestasi B nya besar maka bisa menggunakan shift dan huruf B ditekan bersama-sama berprestasi nah ini untuk yang baris kedua hurufnya miring maka kita buat miring juga di blok lalu kita klik menu I kita klik di klik nah maka tulisannya akan berubah miring ya nah selanjutnya yang menjadi perhatian kita adalah jarak jarak antara baris pertama dan kedua itu terlalu jauh tidak sama dengan yang ada di contoh oleh karena itu kita samakan ya dengan cara kita blok baris pertama dan kita kurangi spasinya klik menu di spasi ini lalu kita remove space ya dihilangkan spasinya dihilangkan jaraknya sudah jadi untuk baris pertama dan kedua selanjutnya kita baris yang ketiga maka kita bisa menekan tombol enter karena ini masih miring tulisannya dan di baris ketiga itu tidak miring oleh karena itu kita non aktifkan dulu menu italicnya kita non aktifkan nah oke kita tulis disitu N nya besar maka shift N nomor nah untuk membuat tanda titik 2 itu lurus dengan bawahnya kita bisa menambahkan satu tab disini ya tab tombol tab di keyboard bisa ditekan satu kali nah satu kali lalu kita kasih tanda titik 2 dengan cara shift lalu tombol titik 2 kita tekan bersama-sama nah kita tulis disitu nomornya 090 garis 1 garis milik empatnya bisa menggunakan bantuan shift i dan shift v 4 lalu titik 4 garis milik SD SD nya pakai huruf besar ya SD 2020 20 nah di sebelah nomor itu di sebelah kanannya itu masih ada alamat dan tanggal pembuatan surat maka untuk menjadikannya menjadikan kursor ini bisa bergerak ke kanan kita bisa menggunakan tombol tab ya kita hitung 1 2 3 4 kita sesuaikan dengan tombol pejanya kita ya anak-anak kalau dirasa masih luas bisa kita tambahkan satu lagi 5 5 kali menekan tombol tab selanjutnya kita tulis G nya besar shift G gresik koma 2 4 D nya besar 2 hijau 1 4 4 1 H nya besar hijriya lalu kita ganti baris lagi tombol enter tekan lampiran L nya besar lamp lalu untuk membuat titik 2 nya lurus dengan yang atas kita bisa menambahkan tab 1 kali titik 2 0 nah di sebelahnya lampiran ini ada tanggal ya tanggal dalam masehi kita tambahkan tab nya kita luruskan dengan yang atas 15 Juli 2020 20 M nya besar masehi selanjutnya di baris yang selanjutnya ada perihal B nya besar perihal tab 1 kali lalu titik 2 undangan pemateri U nya besar B nya besar sudah jadi kita lihat lagi apa yang kurang disini oh ada garis bawah di gesik 24 di hija 14 di hija ini ada garis bawahnya maka bisa kita blok blok lalu kita tambahkan garis bawah seperti tadi underline nah kita lihat lagi apa yang masih kurang benar disini yaitu jarak ya jarak antar barisnya masih terlalu renggang oleh karena itu harus di kurangi atau dihilangkan dengan cara di blok semuanya semua baris yang ini di blok lalu di spasi ini kita klik kita remove atau kita hilangkan ya kita hilangkan spasinya nah sudah jadi di 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati